salam bapak ibu saudara sekalian yang terkasih kita kembali bertemu dengan pelajaran video ke 52 yang akan bicara tentang iman yang sejati itu melihat semuanya bukan harapan yang kosong kita akan melihat dari dua raja-raja pada pasal yang keempat dari ayat yang ke-25 sampai dengan 30 saya akan fokus di ayat ke-28 jadi ada seorang perempuan yang berlari ke tempatnya Elisa lalu ada Gehasi menyambutnya kemudian perempuan ini bertemu dengan Elisa dan menyatakan bagaimana hatinya lalu dia berkata ayat ke-28 adakah ku minta seorang anak laki-laki pada Tuhan ku bukankah telah ku katakan jangan diberi harapan kosong jadi perempuan ini mau datang ngomong bahwa anda sudah memberikan saya harapan kosong sehingga saya stres seperti ini lalu diceritakan anaknya mati oke kita akan melihat kondisi ini dalam penggambaran seperti ini gadis sunem atau wanita perempuan sunem itu ada di sini kemudian Elia ada di gunung Hermal ya tempat Elia nah dia berlari sejauh itu jadi gini pada ada seorang perempuan sunem yang suka menjamu Elisa ketika memberikan sebuah kamar untuk Elisa jadi ketika Elisa dalam perjalanannya untuk memberitakan pesan Tuhan kepada umatnya dia melewati daerah sunem dan perempuan ini selalu memberikan tempat untuk Elisa sampai akhirnya Elisa sendiri bilang apa yang saya bisa berikan kepadanya melalui GHC mereka mengorek dan akhirnya bilang dia belum punya anak akhirnya didoakan Elisa dan akhirnya dia diberi anak oleh Tuhan nah setelah itu beberapa tahun berlalu ya anak itu satu waktu ketika sedang di Padang dia tersengat matahari dikatakan Alkitab seperti itu tersengat matahari dan kemudian mati dan perempuan ini begitu kagetnya anaknya yang dikasihi itu mati kemudian dia berlari ke gunung Hermal untuk menemui Nabi Elisa makanya kita melihat di sana bagaimana dia mencurahkan hatinya kepada Nabi Elisa dia duduk di kakinya lalu katakan kenapa? saya kan sudah bilang jangan berikan saya harapan yang kosong jadi dia katakan terus jangan diberi harapan kosong karena apa anak yang sudah diberikan itu pun akhirnya mati dalam hal ini adalah pergumulan bagi Elisa bagi Elisa juga kok anak itu bisa mati nah kemudian kalau seorang yang bergumul dia akan bertanya mengapa saya diberi cobaan tidak selalu seperti ini saudara yang terkasih ini ada permasalahan permasalahan adalah timbul satu pemikiran tentang harapan yang kosong ya kata harapan yang kosong dari kata Ibrani yang artinya to mislit artinya disesatkan harusnya arahnya ke kanan disesatkan dengan kiri jadi perempuan ini mau ngomong loh seharusnya kan kalau ke kanan aja kan gak ada masalah kenapa kau berikan aku semacam sesuatu arah ke kiri dapat anak tapi anaknya juga mati kenapa tidak biasa bisa saja tetapi jalannya di kanan nah yang kedua adalah disitu dikatakan Tuhan menyembunyikan dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada Elisa dan memang dalam Amsal dikatakan Amsal 25 ayat 2 kemuliaan Allah adalah merahsiakan segala sesuatu tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidih segala sesuatu saudara dan saya ini adalah apa Raja-Raja ya di dalam Tuhan kita ini diangkat dengan luar biasa Royal Priest artinya imam-imam kerajaan kita nah tapi itulah tugas kita sebenarnya untuk menyelidihkan segala sesuatu belajar terus belajar terus ketahuan dan Allah sedangkan memang kemuliaan Allah adalah merahsiakan makanya disini katakan Allah kadang menyembunyikan dan tidak memberitahukan hal tersebut bagi Nabi 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 saudara akhirnya semuanya berlaku sudah harapan yang kosong karena kejadian yang tidak diduga Allah juga dianggah dan tidak memberitahukan semuanya berlaku saudara yang terkasih dalam kondisi seperti ini ketika Tuhan merahsiakan Raja harus menyelidih perangkuan sonen ini akan berkata saya tidak punya apa-apa harapan kosong lalu tapi bagusnya adalah dia tetap mencari seorang hamba Tuhan yang dulu pernah memberikan dia menjuangkan dia mempunyai itu Enisa saudara disini boleh dibilang dia punya harapan kosong kemudian kita lihat dari segi Nabi Enisa Enisa begitu panjat lalu akhirnya bilang oke cara pertama adalah dihasil kamu lari duluan tidak boleh menengok kanan ke kiri lalu kemudian taruh tongkat ini dituduh anak yang sudah mati mungkin sudah berjara ke hari karena kan jaraknya cukupan lah waktunya dihasil kemudian berlari seharian mungkin dia berlari dan dia menaruh tongkat di atas tubuh apa yang terjadi dia mengalami tongkat seperti ini dan ini ternyata masih berharapan dia kosong karena anak itu tidak bergerak segera Enisa tetap berusaha dia tetap menyatakan harus ada harapan tidak mungkin tidak dan dia lakukan yang kedua dia datang dan ketemu disana dan dia berdoa dengan Tuhan sendiri dia berdoa mendoakan akan anak ini supaya anak ini bangkit bangun lagi dia berdoa dan menyatakan pada Tuhan apa yang terjadi seorang nabi sekali buat Elisa pun akan melihat itu harapan yang kosong karena anak itu tetap berusaha saudara yang terkasih sampai akhirnya Elisa harus menyarap dia berkudur di atas dari tubuh semua sudah berkali-kali coba dan harapan yang kosong dan ketika itu terjadi harapannya juga masih kosong Elisa meniak tetapi lama-kelamaan lama-kelamaan tiba-tiba tubuh panasnya Elisa itu memberikan panas bagi anak itu lainnya melalui iman yang terus berjuang untuk mengharapkan kasih Tuhan itu lainnya berdoa anak ini semua kita bisa melihat kisah yang lain di lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan 56 anaknya menindak dan anaknya sakit keras pada waktu itu dan dia datang kepada Tuhan dan memomongnya dia cari Tuhan dan dia memohon Tuhan tolong anak saya sembuhkan anak saya dan Yesus bilang oke aku akan datang dan mau menyembuhkan anak yang sakit tetapi apa yang terjadi Yesus sudah memberikan harapan yang begitu besar ayo kita cepat kita akan melihat anak itu disembuhkan tiba-tiba di tengah jalan ada seorang wanita perdarahan nah wanita itu menyentuh akan ujung jubah daripada Yesus dan Yesus berhenti ya Yesus berhenti dan tanya kepada siapa yang menyentuh jubah saya itu jadi perjalanan itu jadi terpunggah Yairus pasti sudah nganggil juga aduh gimana Tuhan ini kok tanya-tanya lagi di perjalanan anak saya bagaimana tertunda perjalanan mungkin seberapa waktu karena akhirnya ada dialog dengan perempuan yang merasa disembuhkan karena menyentuh akan tak apa jubah daripada Yesus tiba-tiba breaking news ada datang seseorang berlari lagi dan berkata kepada Yesus Yairus kamu gak usah menyusahkan Tuhan lagi gak menyusahkan apa guru lagi anakmu sudah mati sudah deres finish selesai Yairus berdiri lalu termenang harapan itu mana harapan yang Yesus katakan oke harapan yang besar ini yang di atas ini itu dimana kenapa habislah sudah harapan itu karena harapan jadi kosong saudara yang terkasih Yesus dalam ayat buku katakan Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus jangan takut percaya saja dan anakmu akan selamat kita ingat dimensi iman ini hanya percaya saja anakmu selamat itu luar biasa jadi just believe only believe hanya percaya saja kepada Tuhan anakmu itu akan selamat dan akhirnya harapan kosong yang terus berbulir itu akhirnya bukan dengan harapan yang penuh kesuka citaan karena Yesus datang dan berkata anak itu tidak mati dia hanya tidur karena apa Yesus itulah kebangkitan dia akan melihat semua orang yang mati hanya seperti tidur dia membangunkan terstradia dan itu yang terjadi dengan anak Yesus dengan apa just believe apakah anda sudah seperti ini hanya percaya saja kepada hanya berharapan bukan harapan kosong ketika wanita itu memeluk anaknya kembali yang hidup bukan harapan kosong dia mungkin minta maaf pada Elisa saya sudah ngomong harapan yang kosong ternyata Tuhan punya kuasa membuat harapan yang kosong itu menjadi harapan yang terkasih kita melihat saya punya sebuah cerita pengalaman hidup saya ketika kami untuk tahun-tahun dulu waktu saya masih kecil harus dari Manado ini kita kalau mau pulang ke kampung kita akan keliling dengan kapal laut dari Sangir kemudian ke Pulau Myangas kemudian kita juga balik lagi ke Kelong kemudian baru balik ke Manado nah ini adalah tour kita ketika harus pulang ke kampung ya ada beberapa pulau juga yang dilewati saudara yang terkasih nah titik yang ada ini adalah Pulau Marore saya kan punya cerita sesuatu dengan anda saudara yang terkasih ketika kami dalam perjalanan dari Manado sehingga di Pulau Sangir dan memlanjutkan ke Pulau Myangas itu ada sesuatu yang terjadi di tengah perjalanan apa yang terjadi ada badai yang luar biasa besar ya yang menghancurkan akan kami dengan begitu kuatnya dia menggoyang perahu itu sampai benar-benar perahu untuk anda kami mengalami badai yang seperti ini ya akhirnya dalam perjalanan itu harus masih dari di tengah perjalanan itu ke Miangas dan akhirnya perahunya seperti ini kemudian kondisinya seperti ini kami tidur di dek seperti ini ya karena kondisi dan luar biasanya perjalanan itu dengan ompak yang begitu besar dan dasyat segunung gunung tingginya akhirnya kami kalau melanjutkan ke Miangas bisa tengelam atau kami pun kalau balik kepada Pulau Sangir akan juga bisa tengelam hanya ada sebuah pulau kecil ini sudah ngomong harapan sudah kosong sudah susah tapi di sebelah kiri kita melihat sebuah pulau kecil yang disebut dengan Marore disitu ada semacam majusuan yang ada yang terus bersinar majusuan dan akhirnya kapten mengambil keputusan kita tidak lanjut atau kita tidak balik tapi kita akan berlindung sebentar di pulau kecil nah cahaya seperti ini itu sebenarnya satu harapan pertolongan dari Tuhan ketika kami diamuk oleh luar biasa gelombang yang luar biasa mau menghancurkan menenggelamkan kapal ada satu titik pengharapan yang Tuhan tunjukkan waktu itu saya masih kecil dan kita hanya bisa berdua-dua bapak kami berharap hanya Tuhan ini sudah tidak punya jalan keluar yang lain hanya berharap tiba-tiba kita melihat sebuah cahaya daripada mercusu dan saya berkata itulah pertolongan ada sebuah pulau di samping kiri yang akhirnya yang kita melihat cahaya mercusuannya dan akhirnya kami berlindung walaupun badai begitu besarpun pulau ini jadi penopang dia jadi pelindung karena kami berlindung di satu sisi dari buah akhirnya besok pagi kami bisa melanjutkan perjalanan saudara yang terkasih saya mau katakan bahwa tidak ada sebuah harapan yang kosong di dalam Kristus walaupun segitu dalamnya walaupun Tuhan menyembunyikan sesuatu bagi dia walaupun segalanya dilihat seperti harapan yang kosong tidak pernah kita harus belajar memimani bahwa tidak pernah hanya dengan berkata just believe hanya percaya di tempat pergumulan masalah keluarga masalah apapun jangan pernah tinggalkan just believe hanya percaya kepada Yesus di tengah apapun juga yang kita alami jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Yesus mungkin kemuliaan raja itu memang kemuliaan raja itu menjadi di situ disitulah kita disitulah kita bergumul kita berproses dengan begitu banyak tantangan harapan tapi tidak pernah janganlah pernah kita meninggalkan itu walaupun cuma tinggal setitik cahaya Allah bisa mematih semuanya itu untuk menyatakan kemulahan anugerahnya tinggal sikap kita yang tetap tekun menyelidiki terus berharap terus mencari Tuhan terus itu yang menjadi dikuatkan kita melihat sesuatu sedikit jangan berkata harapan Tuhan karena itu bukan harapan Tuhan Tuhan kadang memberi sesuatu hal yang seperti disaksikan seperti awan segumpal tangan tetapi dalam kuasanya yang ajaib dia akan merubah semua itu menjadi bukan harapan Tuhan harapan yang penuh pemenangan di dalam Tuhan hanya kita perlu percaya saudara saya mengajak kita untuk senantiasa percaya percaya terus hanya Tuhan walaupun seluruh kehidupan kita sepertinya tidak ada harapan ketika 0% jalan keluar Tuhan akan menunjukkan perubahan yang luar biasa karena pengharapan yang 100% hanya pada Tuhan itu yang merubah saya berharap ini menjadi kekuatan kita dalam kita meneliti tentang pahlawan pahlawan kita sudah bisa melihat bagaimana hadil yang mempersembahkan karena melihat bagaimana Tuhan itu menjadi penyembuh Tuhan itu yang harapannya satu-satunya untuk memulihkan kehidupannya bahkan kita melihat Nuh Henok dimana tidak ada orang percaya pun tetapi mereka hanya just believe hanya percaya kepada Jerob hanya percaya kepada Allah kiranya ini menjadi kekuatan kita ketika kita mengalami begitu banyak pergumulan tantangan ke depan dalam kehidupan kita dalam seluruh aspek hidup kita adalah Tuhan saja yang menjadi kemuliaan harapan kita karena itu bukan harapan kosong Tuhan memberkati kita semua Amin terima kasih